Ya, Saudara Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik agar tidak terjebak macet. Dan menurut survei Kementerian Perhubungan, ini terdapat 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan pemudik. Ya, ini pemerintah menegaskan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mengurai kemacetan saat mudik nanti. Dari survei Kementerian Perhubungan, didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Dalam mengantisipasi itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil-genap. Pemberlakuan satu arah, one-way, dan larangan truk masuk jalan tol. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Tentu saja menyesuaikan dengan jatah libur dari tempat pekerja.